Tapi tau gak nih, aku trip ini kali ini untuk ke Indonesia, ini khusus untuk Ayo. Ayo, 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 Rambuun. Apa lu nyaut dong? Nah, Gisyo, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Ini ada opa-opa dari Korea, bener. Ini asli, orang Korea asli. Gak pake campuran, gak pake dimix, gak pake turunan, gak pake tenjatan. Ini langsung di samping aku, dateng jauh-jauh dari Korea langsung, ada... Geba! Aku kenalnya Bung Korea. Jadi kita tauinnya nih, Bung Korea yang terkenal banget. Oh, ada gak, Seyo? Mana sepangga, mana sepangga oyo? Mana sepangga oyo. Ini baru bener nih, orang asli Korea. Geba, terima kasih udah dateng ke Kisyo TV. Terima kasih udah mengundang atau diperbolehkan untuk datang. Boleh dong, keren banget. Ini seneng banget, kita ditemani nama Geba. Geba ganteng banget, pake baju oran, pake ternyata pendek, pake kuas kaki. Ini Geba yang pake. Kalo lu yang pake, dekil. Gak betul. Dekil banget. Kalo dia kayaknya cakep. Mata gue kayaknya terang gitu. Pake lampu kayaknya mata gue. Aduh, hidup banget kalo ngeliat Geba. Geba! Kamu salamita. Kamu salamita. Kamu salamita. Geba, maaf ya. Aku nih emang orangnya gini. Aku orang Betawi asli. Tapi Geba juga selama ini pas ngechat ya. Aneh, ente ya. Paham ya? Bahasa Betawi ya? Paham. Geba, apa kabarnya? Jal jenet su? Jal jenet su? Jal jenet su? Jal jenet su? Aduh, seneng banget. Hankuk ee. 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 Sudah kebiasaan banjir di Jakarta. Banjir di Jakarta. Banjir di Jakarta. Dia udah kebiasa. Jadi disana biasa aja ya. Biasa aja. Jadi gencana. Oh bener, bener, bener. Gue ini kalo lagi kebanjiran di Jakarta. Gue suka genang. Serius? Cinta ya? Iya. Gue tinggal dulu di Jakarta Barat. Jadi lumayan sering juga banjir. Sering banjir. Jadi udah tau ya. Udah tau dong. Panjir ga kaget. Eh, temen gue. Masa ya, masa ya. Geba, kamu tuh kelahiran tahun berapa sih? Ini sebenernya rahasia untuk para subscriber aku. Beneran? Beneran. Tapi ini gapapa. Tapi buat Ayu Tingti. Jangan Ayu Nuna. Oke. Cepat. Oke. Buat Ayu. Gue kelahiran tahun 92. Wah so. Wah so. Wah so. Ayo. Sama sama gue. Berarti masih ada kesempatan nih gue juga. Iya. Kamu tahun 92? 92. Bulan? Bulan Maret. Berarti kamu ini umur 30 tahun. 30 tahun. Sama dong kayak nenek. Giba. Giba. Giba aku suka bercanda ya. Gimana? 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 Kamu berarti dari emang udah stay disini? Atau emang baru pindah kesini? Gimana sih? Gue lahir di Korea. Belum 1 tahun gue pindah ke Indonesia. Pindah ke Indonesia. Ikut orang tua. Ikut orang tua. Jadi orang tua tuh emang dari dulu. Dari pas kamu abis lahir. Langsung ke Indonesia. Betul. Stay disini. Engga. Bokap udah duluan disini. Bokap udah duluan tahun 89. Babe udah duluan kemarin tuh. Babe. Betul. Nyak nyusul sama Geba. Betul. Abis kakak aku sama aku udah dilahirkan. Pindah lah ke Indonesia. Jadi dua bersaudara nih. Betul. Ada kakak. Kakak perempuan. Oh Nuna. Oh kakak perempuan. Kakak perempuan umur sekarang? Umur 1 tahun lebih tua. Oh beda setahun. Beda setahun. Jadi cuma berdua aja tuh ya. Iya. Tapi kalau kakak stay disini? Kakak stay disini. Kalau Geba? Selesai kuliahnya di Amerika. Terus S2 nya di IPB. Oh. Di Bogor. Kuliahnya dia jauh banget. Di apa sih namanya? Miguk. 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 Di Amerika. Mbak Zayong. Kalau Geba kenapa nggak kesana? Geba sekolah berarti di sini? SD SMP SMA di Indonesia. Kuliah? SMP nya di Salatiga by the way. Oh Salatiga. SD sama SMA nya di Jakarta. Oh. Kuliahnya dua semester sempet di KJ. Terus? Terus karena panggilan negara ya. Wajib militer jadi aku pulang Korea. Wah hamil. Keren. Nah ini pasti pada penasaran nama kita. Kishu pasti kita nih belum ada yang tau nih. Ini wamil nih sebenernya gimana sih sistemnya kalau di Korea? Itu anak lakilan. Bukan wanita hamil. Wajib militer maksudnya nggak? Geba, wamil tuh di Korea wajib buat semua anak lakilan? Wajib. Wajib. Kecuali ada mungkin disabilitas atau mungkin ada bagian tubuh yang kurang enak. Oke iya. Atau ya seperti itu. Itu dapet panggilan dari sana langsung atau keinginan kamu mendaftar diri? Berbeda. Kalau misalnya yang biasanya dipanggil itu semuanya harus ke angkatan darat. Tapi misalnya angkatan laut dan angkatan udara ataupun marinir itu kita yang daftar. Oh kalau misalnya kamu pengen ah gue pengennya di angkatan laut baru kamu daftar. Iya betul. Oh tapi itu maksudnya sekitar umur berapa? Umur kalau nggak salah setelah langsung menjadi dewasa deh. Umur 20 kan di Korea umur dewasa itu 20. 20 itu 21 ya. Nah itu langsung ada langsung datang surat dari pemerintah. Oh oke. Kau harus masuk ke wajib militer sampai kapan gitu. Atau nggak bisa di eksen lagi seperti itu. Oh bisa misalnya kayak aku nggak bisa nih tahun ini bisa nggak? Tahun depan gitu bisa. Betul. Dan Geba nih kemarin sempet ngelakuin berapa lama? 23 bulan hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Di angkatan laut. Bang Toib nggak pulang-pulang hampir 2 tahun. Tampaknya tangan kebiasa mas ya. Padahal abis kejepit nggak ada kapoknya ya Shay. Oh jadi Geba ini baru selesai banget nih? Betul. Eh nggak nggak nggak. Selesainya tahun 2015. Berarti kamu berapa itu wamil? Wamil biasanya tuh pada umur 21-22. Oh berarti kamu udah lama banget dong ya? Udah lumayan ya. Dan itu tuh ngapain aja kalau di sana? Boleh pegang handphone nggak? Nggak boleh. Kalau pada waktu itu nggak boleh. Kalau sekarang udah mulai boleh karena terlalu banyak yang komplain ya. Oh terlalu banyak yang komplain. Jadi bulan pertama tuh kita training. Kita lari nggak ngapa-ngapain nggak bersalah. Oh disuruh lari. Setiap pagi disuruh lari berapa kilometer gitu ya. Lari terus training. Kita kan angkatan laut jadi disuruh berenang juga. Oh kamu angkatan laut. Mati-matian kita berenangnya. Oh berarti bisa nih kalau nganyut di laut nih Geba. Bisa. Karena udah sering dilatih. Oh jadi tapi orang tua boleh jenguk dan lain-lain bisa? Bisa. Oh bisa ada kunjungan. Terus ada hari libur nih? Nah terus ada juga nih kalau hari libur. Dan juga bisa lari rumah aku kan rumah ini di Indonesia. Nggak ada rumah tetap di Korea. Nah itu dikasih tiket juga. Dari militer dikasih tiket untuk pulang ke rumah. Jadi kamu tuh bisa tuh pulang ke Indonesia buat libur gitu? Iya. Jadi libur sebulan atau? Liburnya seminggu. Seminggu? Seminggu setiap bulan atau? Jadi totalnya ada libur 30 hari kalau nggak salah ya. Oh libur berarti sebulan. Dan itu bisa dibagi-bagi. Bisa dibagi-bagi. Terserah kita miliki kapan aja. Terserah kita, betul-betul. Wow banyak banget loh api dikasih tiket. Mau dong awam nih berkasih tiket? Hei dong main kayak Korea? Iya aku belum pernah main ke Korea Gebang. Aduh gimana tuh ceritanya? Iya bener gimana tuh ceritanya. Kan bener ya kalau aku kesana ajak jalan-jalan ya. Aku temenin deh 24 jam. Eh jangan dulu jangan juga 24 jam ya. Terus mandi juga kan ya. Iya bener. Udah 24 jam kita bareng dong Gebang. Iya bener. Sampai malu neng. Gebang. Gini sekarang aku mau tanya-tanya kamu lagi ya. Gak apa ya. Karena ini banyak banget yang penasaran di KC TV. Pengen tau Gebang. Siapa dan ngapain aja aktivitasnya. Karena emang nama bung Korea ini lumayan banget. Maksudnya sering banget orang udah pada tau. Kamu tuh udah nggak asing lagi kayaknya. Apalagi di media sosial udah banyak banget orang yang tau. Apalagi anak-anak muda jaman sekarang. Pas gila. Anak-anak milenial gitu. Jadi pada tau. Pengen tau cerita awalnya. Kamu dan keluarga bisa tinggal di Indonesia tuh gimana? Ceritanya tuh bonyok aku. Bonyok aku tuh. Dia tau bonyok. Abis digebukin. Tapi banyak yang digebukin juga sih ya. Terus? Bonyok gue ada panggilan dari Tuhan. Oke. Untuk ke Indonesia. Oke. Jadi mereka berapa ya. Ministri di Indonesia. Ada panggilan di Indonesia. Dan juga selama ini udah berapa tahun hampir. Udah lewat 30 tahun ya. Lewat 30 tahun di Indonesia. Dari geba baru lahir kan maksudnya. Betul. Dan juga katanya mereka mau dikubur di Indonesia juga. Karena secinta itu dengan Indonesia. Dari dulu berarti mama tuh gak pernah liburan lagi ke Korea sama papa? Liburan paling bukan untuk liburan ya. Untuk beli sesuatu yang tidak bisa dibelikan di Indonesia. Oh iya. Kayak barang-barang atau bahan-bahan makanan mungkin. Betul. Yang gak ada di sini. Mereka cari di sana gitu. Dan juga sekali-kali kan visit keluarga juga. Visit keluarga. Kuki lihat orang luar yang mencintai tanah air kita. Wah semang sekali. Terima kasih. Lebih mudah mana cari uang di sana atau di Indonesia? Di Korea atau di Indonesia? Kalau bagi aku nih. Kalau bagi aku kayaknya lebih gampang. Mau dibilang gampang sih enggak ya. Mungkin lebih cocok untuk aku di Indonesia. Indonesia. Karena aku tahu bahasa Indonesia dan budaya Indonesia juga. Benar. Karena udah besar di sini. Jadi sangat... Betul. SD, SMP, SMP gak mateng gimana? Bahasa, gue kunyuk semua tahu dia nih. Terus? Iya. Tapi di Korea lumayan diperlukan juga orang-orang seperti aku. Iya. Karena bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan bahasa Korea. Karena di sana masih jarang kali ya. Masih jarang. Masih gak ada ya. Belum sering-sering orang seperti aku. Jadi mereka perlu misalnya penerjemah. Atau penerjemah juga kan perlu tahu budaya di situ seperti apa. Betul. Gak bisa pakai Google Translate doang ya. Benar. Iya. Betul. Dan kamu sekarang berarti kerja di mana nih? Kerja sebenarnya di Korea dan Indonesia. Kerja dua negara nih berarti bolak-balik. Iya. Betul. Tapi kerja tetapnya di Korea. Di Korea. Misalnya ada dipanggil untuk apa gitu. Aku main ke Indonesia. Oh oke. Jadi kamu masih bolak-balik aja tuh ya. Betul. Gak capek loh dia. Kalau bisa lihat seminggu di sini seminggu. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Kan gue cuma khawatir. Tapi tahu gak nih? Aku trip ini kali ini untuk ke Indonesia. Iya. Ini khusus untuk air. Kok cuman? Cincaro. 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 Ah. Nama beliau ya. Jadi hari-hari lain tuh aku istirahat. 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 Emang kalau air tinggi mah spesial ya, Geba? Gak ada. Gak ada. Belajar loh Daniel. Belajar. Geba berarti kamu tuh kerja di sana. Dan kalau di sini cuma buat aktivitas biasa aja. YouTube. Kamu juga ada YouTube kan? Oh iya ada YouTube-nya Geba. Betul. Geba YouTube-nya? Channelnya Bung Korea. Channelnya Bung Korea. Jadi kalau misalnya aku. Itu tentang apa Geba biasanya? Kalau aku manggung dipanggil Bung Korea. Oke. Ini tentang vlog-vlog keseharian di Korea. Ataupun collab dengan orang-orang yang populer dan paling-paling terfamous di Indonesia seperti Ayu. Oh. Eh iya Geba nih kontennya udah banyak banget sama artis-artis Indonesia ya. Dan Geba nih karena emang anaknya supel kayaknya. Jadi gampang gitu gabung berteman sama artis-artis. Ada Kote Ocha. Ada Luna Maya. Terus juga ada siapa lagi? Banyak kan? Boy William. Boy William. Boy William gitu banyak. Salah-satunya Ayu Ting Ting juga dalam delay gitu. Oh iya Ayu Ting Ting. Hahaha. Iya 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 iya. Mudah amat deh orang mau ngomong apa nih gue gak peduli. Cita-cita kamu tuh apa sih sebenernya? Cita-cita aku ini sebenernya baru kepikiran tahun akhir tahun lalu. Karena YouTube aku ini hanya sebagai hobi doang. Hanya sebagai hobi? Tapi ada koneksi juga dengan para subscribers aku yang aku panggil teman-teman. Oh teman-teman. Kenapa itu kamu panggil teman-teman? Kalau teman-teman kan udah semuanya udah pada manggil halo teman-teman gitu kan ya. Iya. Jadi aku pengen ada sesuatu nama yang spesial untuk para subscribers gitu. Nama dia juga beda ya. Bung. Bung kone ya. Jarang orang manggil Bung biasanya. Mister atau Mas atau Kakak. Bener gak? Betul. Tapi kamu mencari sesuatu yang beda untuk menarik. Maksudnya orang untuk supaya tertarik gitu. Betul. Dan juga aku kalau milih sesuatu. Jadi baju ini kan warnanya sangat ini ya. Berbeda kan ya. Aku suka banget yang sesuatu lah ya. Yang spesial. Spesial beda dari yang lain. Oke. Terus kalau... Cita-cita. Cita-cita. Jadi dari Youtube ini lumayan banyak ada kerjaan yang aku bisa lakuin. Alhamdulillah ya. Seperti... Dua tahun yang lalu. Semenjak dua tahun yang lalu. Aku MC untuk transmedia HUT. HUT Transmedia. Jadi... Ngos dengan Sobret Junior. Interview mereka. Uri Aide. Uri Aide. Uri Aide. Kim Hee Chul. Kim Hee Chul. Tapi sayangnya... Tapi sayangnya... Kim Hee Chul. Hee Chul yang tidak ada di situ. Iya. Nanti kalau ketemu Hee Chul yang... Sampaikan salam aku ya. Nanti aku rekamin video. Ayo. 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 Hahaha. Kenang banget gue. Girang banget gue. Girang. Terus? Terus? Jadi... Cita-cita aku tuh... Sekarang untuk kerja di bidang media. Ya kalau dipanggil sebagai host. Ayo. Gitu. Kalau dipanggil sebagai apa juga. Aku suka. Tapi so far kayaknya aku sangat cocok dengan host. Nge-host. Jadi pokoknya berubah dengan entertain lah ya. Betul. Kamu senang ya. Gitu banget. Dan emang keliatan kamu juga udah bisa. Maksudnya bahasa Indonesianya lancar. Bahasa Korea ya apalagi. Karena emang asli orang Korea. Gitu pasti. Udah dipakai dimana-mana. Shayang. Iya Shayang. Terus? Itu panggilan subscriber saya. Eh? Itu panggilan... Bukan. Bukan. Itu panggilan aku buat kamu. Aaaaah. Siapa yang tersESuhan. ?! Hahaha. Mpa. Ya! Ternyata Boleh. Boleh. Aduh. Ya Allahाgimana maaf Erst Selesen estan. Selела itu kayak dcakan. Tahu gak lo Nado? Tahu gak lo Nade. Bukan ga Do. Nado. T Cottesai juga. Bener Political. Betul, betul. Apa perbedaan gaya pacaran orang Korea dan orang Indonesia? Tomantis kah atau seperti di K-drama kah? Aku pengen tau, Geba, ceritain dong. Kalau aku ya, kalau aku sendiri nih. Aku dulu sempet pacaran dengan pramukai orang Korea. Oh, muti tinggi. Muti tinggi. Maksudlah apa ngomong tinggi? Gue juga mungil. Kenapa? Gak ada masalah ya, Geba? Gak ada masalah sama sekali. Gak ada masalah. Terus, Geba. Ayo, coba. Coba, coba. Aku pengen lihat. Gak banyak beda sama mantan aku yang dulu yang Pramuk Gari. Oh, cincaro. Cincaro. Serius? Terus kamu pacaran nih? Nah, pacaran. Dia kan Pramuk Gari. Jadi pergi kerja dan pulang kerja kan pasti di mana? Di airport. Betul. Ini masa-masa aku jaman kuliah nih. Bener, lagi bucin-bucinnya nih. Lagi bucin-bucin. Ya sekarang juga bucin sih. Bucin. Emang tipe aku tuh tipe bucin. Itu bucin. Terus? Jadi selesai kuliah. Aku kan kerja untuk support kehidupan aku di Korea juga. Nah, betul. Aku pada waktu kuliah gak dapet support dari orang tua. Eh, mandiri. Ini berarti udah dilihat semandiri sama orang tua. Betul. Jadi sambil cari kerja aku ngajar bahasa Inggris juga. Ngeles bahasa Inggris. Ini badanya bahasa Inggris yang aku pelajarin dari Indonesia loh. Aku ngajar orang Korea. Oke. Jadi setelah mengajar, aku pasti kemana? Ke bandara. Bener. Aku tungguin pacar aku. Ya Allah. Aku beli ini. Aku beli Americano. Tadi. Es americano es kopi dua gini. Aku tungguin. Gak kebayang gue pulang syuting dibeliin es americano. Ya salah. Bukan kopi tumruk ya. Terus ada juga. Sesweet itu kamu? Iya. Dan ada juga. Ya bener loh. Terus misalnya gak es americano juga. Gak selalu is americano juga. Apa aja gitu ya. Apa aja. Dan juga kebetulan di bandara ada toko bunga juga. Jadi aku bawakan juga nih. Gini aku tungguin di depan. Keluar aku kasih. Beneran. Iya. Terus itu pacaran berapa lama? Itu hampir tiga tahun deh. Hampir tiga tahun. Terus. Tapi kan gak semua orang sesweet itu. Tapi bener gak sih kata orang-orang. Maksudnya tidak seindah yang di drama Korea. Bener gak sih Giba? Tapi orang-orang yang di sekitar aku. Kalo pacaran tuh emang sesweet itu laki-lakinya. Iya bener. Iya. Tapi pasti ada juga ya yang kurang sweet. Iya ada juga yang biasa aja yang cuek. Itu mungkin kalo udah nikah kurang sweet jadinya ya. Oh bener pacaran. Sayang nih makan. Kalo udah nikah tuh makan loh. Gitu ya Giba? Iya. Tapi belum tau juga aku belum pernah nikah ya. Oh berarti kamu. Berarti gaya pacarannya sama. Hampir sama dengan di Indonesia berarti. Tapi di Indonesia aku penasaran juga. Karena aku gak pernah pacarnya sama orang Indonesia. Waduh. Pake batuk lagi tuh. Masih koda apa gimana sih udah. Tapi penasaran juga loh. Cara atau tipe pacaran orang Indonesia seperti apa. Oh karena kamu waktu itu sesama orang Korea. Di Korea? Betul. Iya kan maksudnya ceweknya juga orang Korea. Betul. Jadi gak tau tuh maksudnya perbedaannya sama kita. Budaya apa gimana ya. Yuk kita cobain. Maksudnya cobain. Ada makanan. Ada makanan. Mbak masak. Bukan nyobain. Bukan nyobain apa-apa. Ya Allah gue sampe malu sih Dani. Pake begitu banget. Tapi kamu tuh termasuk tipe cowok yang protektif gak sama pacar? Aku protektif. Protektif. Banget. Cemburuan gak? Cemburuan banget. Cemburuan banget ya. Bucin? Bucin banget. Waktu itu kenapa bisa sampe putus? Kalo kita boleh tempe. Gitu. 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 Apa ya. Value system kita berbeda sih. Jadi apa yang aku pentingin gak dia pentingin. Tapi ini kan keluar dari apa ya. Sambil dia besar juga kan ya. Dan dia. Belum sama-sama dewasa lah itu. Betul. Belum sama-sama mateng. Betul sekali. Tapi kalo sekarang Giba. Kalo tipe cewek sendiri idealnya tuh seperti apa? Tipe cewek idealnya. Kamu sebenernya harus sama orang Korea? Atau sama orang luar mana aja bisa? Sebenernya enggak. Aku yang penting pengen ketemu orang yang tau dengan budaya. Harus nih. Atau at least walaupun gak tau. Bisa respect. Oke. Dengan budaya negara lain. Bener. Dan khususnya budaya Indonesia. Misalnya aku ketemu orang Korea nih. Aku pengen ketemu orang Korea yang pengen tau. Yang penasaran. Yang kepot tentang budaya Indonesia. Indonesia. Karena gimana pun kamu tuh setengahnya tuh kayak. Mudah kayak Indonesia gitu ya. Jadi harus cinta sama tanah air gue juga. Betul. Gak boleh ngata-ngatain Indonesia. Kalo gitu langsung putus gitu loh. Oh. Bener ampe segitunya? Iya. Maksudnya respect sih ya. Respect itu penting sebenernya. Betul. Dan juga misalnya ketemu orang Indonesia. Pengen ketemu orang Indonesia yang kepo dengan budaya Korea. Budaya Korea. Bisa saling. Iya betul. Bisa saling respect gitu ya. Iya. Enggak ini dan gue aus. Gue aus. Kursus-kursus jahit loh. Oh gitu. Jadi maksudnya gak secara fisik mah. Apa aja gitu. Gak juga sih. Gak juga. First of all harus santit. Bener. Harus santit. Harus kan biar keturunan juga bagus. Bener gak? Bener. Dan harus baik. Sama siapapun harus baik. Harus bisa baik. Harus baik. Walaupun kurang suka dengan orang ini. Harus bisa sembunyikan perasaan. Iya. Dan bisa membantu gitu loh. Bener. Karena dia sendiri orangnya supel. Berarti supel gak? Supel pel. Aduh. Aduh. Lebih prefer cowok Korea. Eh cewek Korea. Atau cewek Indonesia. Buat jadi pasangan hidup. Buat jadi cowok. Pasangan hidup cowok Korea. Eh cewek cowok Korea. Aduh. 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 Aduh elah. Kalau kamu nih jujur. Dari hati kamu pribadi. Kamu pengen pasangan hidup kamu. Orang Korea. Atau dari orang di luar Korea. Aku sebenernya gak peduli. Mau itu cewek dari Korea atau Indonesia gak peduli. Asal mereka. Tahu tentang budaya. Misalnya orang Indonesia. Tahu tentang budaya Korea. Kalau tentang orang Korea. Mau tau tentang budaya Indonesia. Oke. Asal mereka terbuka. Aku semuanya suka. Jadi gak ada ini ya. Gak ada. Tipe-tipe. Maksudnya. Gak ada yang mau cewek Korea. Cewek mana aja. Selagi itu masih respect sama sejarah kita. Betul. Dan nyaman sama kitanya juga. Kita oke. Betul sekali. Oke. Film-film drama K-pop kan terkenal banget tuh. Nah. Orang-orang Korea sendiri tuh tau gak sih? Dan nonton juga gak sih drama? Nonton dong. Bener. Makanya itu K-drama dibuat terus. Dan juga lagu-lagu K-pop dibuat terus. Iya lagu-lagu K-pop dibuat terus. Betul. Boy band yang kamu suka sama girl band yang paling kamu suka siapa? Ini girl band dulu deh. Girl band dulu. Girl band adalah... Twice. Twice. Weo. Karena disitu ada... Ya bisa dibilang bias tapi aku... Gak ada bias sih. Tapi ada seseorang yang aku suka banget. Kamu suka banget. Karena aku tuh sukanya yang bahenol. Kebetulan lagi bahenol banget. Enggak. Maksudnya tetangga lagi bahenol banget. Terus, terus, terus. Siapa? Siapa? Di Twice. Chiyo. Chiyo. Emang kalo Twice tuh bahenol-bahenol ya? Iya betul. Aduh! Tipenya Asoy Geboy Shay! Aduh 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 aduh. Tau gak? Dulu nama channel aku tuh Geba Geboy loh. Serius? Iya Geba Geboy. Nama apa? Nama channel youtube channel aku. Geba Geboy. Tapi Geboynya tuh dari Asoy Geboy ya. Lucu ya dia ya. Dia suka pakai nama-nama aneh. Tapi lama-kelamaan aku mikir nih. Wah orang Korea pada gak tau gue tuh orang Korea. Iya. Pada mikir ini orang Indonesia ya? Iya. Wah ini 100% nih. Fix orang Indonesia. Indonesia. Tapi gue liat nih dari youtuber lain yang subscribernya pada di Indonesia ya. Pasti ada Korea sesuatunya. Korea sesuatunya atau Seoul sesuatunya. Opa, Nuna, Oni kan ya. Bener. Jadi gue pikir-pikir apa ya gue gantinya deh. Jadilah abung Korea gitu loh. Makanya tetep biar ada Koreanya juga. Ada bunga juga dari Indonesia. Betul. Bener, bener, bener. Nah kalo Boy Benchowo ada yang? Boy Benchowo. Siapa yang paling favorit? Siapa ya? Jarang biasanya kalo cowok suka sama Boy Benchowo mah. Iya. Kalo akhir-akhir ini kayaknya gue suka dari lagunya ya. Guguh. Guguh. Stray Kids. Wah itu keren. Stray Kids. Iya betul. Stray Kids keren banget ya emang. Gue suka banget sama lagu-lagunya akhir-akhir ini. Paling suka sama siapa biasanya? Gue kurangnya sama pasunya bener. Oh gak tau bener. Tapi lagunya yang gue suka. Tapi lagunya suka. Kalo gue gitu. Kalo suka sama suatu band. Daripada namanya gue lebih tau lagunya. Ini bener normal. Ini normal. Bener dong. Gue tanya. Gue gak tau personila. Karena gue emang orangnya gue gak tau. Tapi lagunya gue nikmatin. Tapi kalo cewek. Girl band dia tau. Gue suka sama nih cewek. Nah berarti dia normal. Dia maksudnya. Matanya masih bener dia. Gitu. Gak salah ya bener gak sih? Kumpung korean. Kamu lagi deket sama seseorang gak sekarang? Atau kamu lagi suka sama seseorang gak? Apa yang bikin kamu suka sama dia? Oh. Oke. Kita kepo ya. Mau tau wajah urusan orang deh. Aku sedang. Sedang bertemu seseorang. There. Jugo. Orang korea. Di korea. What? Jugo. Pacar. Dia apa pekerjaannya? Jugo. Sekarang lagi S2. Eh S3. S3. Banyak banget. Bilangin jantung banyak S. Terbatuk. Indah gak? Indah. Iya S3. Gue aja S1 kagam. Makanya gue gak batuk-batuk. Terus kenapa kamu suka sama dia? Apa yang bikin kamu suka? Ini agak dalam ya. Agak serius ya. Karena misal ada sesuatu yang kurang cocok. Nih. Kan kita bakal ngomongin. Bener. Pasti agak ada ringgut juga kan ya. Betul. Kalau sangat tidak cocok ya. Bener. Nah kemudian harinya pasti dia ngomongin. Apa? Kemarin aku mikirin tentang apa yang kita bicarakan. Dan menurut aku bener. Kata apa? Oh. Ya udah. Aku benerin. Aku coba usahain ya. Oh jadi apa ya. Tuker pikiran. Lebih sering sharing. Hmm. Terus lebih sering introveksi diri gitu. Maksudnya langsung. Hmm gitu. Jadi aku sangat suka dengan. Ya. Iya. Tapi kalau dengan yang tipe Bahinol tadi. Yang aku bilang. Kurang sih ya. Kurang tapi. Terus. Tapi nih cewek sendiri. Maksudnya pacar kamu sekarang. Kayak idola kamu enggak? Enggak. Enggak. Jadi dari situ aku langsung kayak. Kepikiran. Oh berarti. Tipe. Semua orang tuh enggak. Enggak sama dengan. Orang yang mereka ketemuin. Enggak. Enggak. Berarti gini. Ekspetasi beda sama realita. Ekspetasi beda sama realita. Iya. Iya. Udah berapa lama kamu pacaran? Ini kayaknya persis satu tahun. Udah satu tahun. Oh iya. Cuka yuk. Dan kita ketemunya tanggal 17 Agustus. Oh. Ini jangan-jangan ada di foto kamu bukan? Enggak. Oh enggak. Aku belum mau expose sih. Oh belum mau expose. Berarti udah setahun. Tapi pacaran LDR-an dia enggak masalah? Akunya yang masalah. Aku enggak mau LDR-an. Oh tapi misalnya aku ke Indonesia. Iya. Kan benar-benar doang. Oh tapi kamu lama di sana. Betul. Oke. Dan misalnya nanti. Setelah menikah. Udah berkeluarga. Dia enggak mau. Tapi harus tanya dulu. Kalau mau tinggal di Indonesia. Ya udah. Selesai lah. Dih gitu dia mah ya. Masa gitu walaupun sesayang mungkin. Secinta mungkin. Tapi kan masa depan aku kok. Gambarnya di Indonesia. Oh. Makanya kalau enggak. Bisa. Bisa nih dan. Mumpung belum ada channel kuning mah. Nah. Telepon si emak. Suruh duain. Dari jauh. Oh dukun kali ya. Sekarang ceritain dong. Pengalaman buruk kamu selama di Indonesia. Dan pengalaman yang baik selama tinggal di Indonesia. Oke. Buruknya dulu atau baiknya dulu nih? Buruknya dulu. Yang enggak baik dulu. Buruknya dulu. Itu pas aku tinggal di Tanjung Guren. Di Jakarta Barat. Deket Grogol. Ya. Disitu gak tau kenapa anak-anak di daerah situ tuh gak suka sama aku. Itu kamu apa sekolah dulu? Kelas berapa? Enggak tinggal di sana. Tinggal di sana sejak SD deh. SD. Itu yang kamu alami itu waktu SD, SMP? Waktu SD. Waktu SD. Oke. Dan aku lagi jalan ke rumah dari warung. Habis beli sesuatu. Itu pengalaman yang paling gak bisa kamu lupain. Paling gak bisa dilupain. Oke. Terus? Nah terus. Aku jalan kemana-mana pasti panggil kayak. Cek. Eh cek cek. Gitu loh. Eh gua aja loh ya. Panggil orang cek 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 cek. Terus? Terus? Sampai panggilan ya udahlah. Gitu lah ya. Tapi ya gua plototin juga. Kamu sendiri gak paham tuh? Gak paham tapi dari konotasinya langsung kerasa kan. Iya kerasa. Terus? Apa yang kamu lakuin? Ya paling yang aku bisa lakuin plototin doang. Gitu ya. Udah gitu anak-anak malahan ngikutin gue. Lari-lari ikutin. Terus kayak mukul-mukul gitu loh. Mukul pantat lah. Mukul belakang lah. Terus ada yang paling parah nih. Nah ini pengalaman terlebih buruk di Indonesia. Botol kola-kola-kola yang gelas. Itu dilempar ke arah kepala gue. Dan pas dilempar untung banget. Dia mungkin salah sasarannya ya kadangnya. Lewat samping ketelinga gue. Dan kedengeran kayak. Uff, uff, uff. Itu ya kedengeran semua. Dan gua sampe kaget. Lah gua salah apa nih sih ini sampe dilempar botol kola-kola gitu loh. Itu di sekolah atau di sekitaran rumah? Di sekitar rumah. Oh itu tuh yang paling gak bisa kamu lupain. Gak bisa gua lupain. Nah dari situ kamu ngadu ke orang tua gak? Atau apa? Ya ngadu. Tapi ya orang tua ngerti. Yaudah ini kita tinggal di Indonesia gitu loh. Ya mau gimana lagi kamu gitu. Mau gimana lagi. Tapi mungkin kalo kita lagi bersamaan sama bokap atau nyokap. Oh iya mungkin. Pasti mereka do something ya. Bener. Nah kalo yang paling gak bisa. Yang paling pengalaman paling baik. Pengalaman paling baik adalah. Kamu senengin. Pengalaman gue sama supir gue. Jadi ke sekolah gue atau antar pulang apa yang? Driver. Driver gue tuh baik banget. Gue sama kakak gue gak dikasih uang jajan sama banyak gue. Paling dikasih uang jajan berapa ya? Dikin banget deh. Kayak 20 ribu gitu. Sebulan gitu dikasihnya. Itu pun juga jaman dulu tuh udah. Enggak. Enggak temen-temen gue tuh semuanya. Semuanya tuh sebulan. Iya sebulan. Bukan sehari. Nangis itu kan nangis. Terus. Nangis bawang nasi uduk juga gak dapet. Terus. 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 Jadi. Subir gue tau juga. Wah gebo nih uang jajan ini kecil nih. Yaudah gebo mau makan apa. Gue sama kakak gue kan selalu kelaparan ya. Abis sekolah tuh pasti ada jual-jual makanan. Cimol. Bener. Snack lady. Ya Allah orang Korea dikasih makan cimol. Ngerti loh dia. Suka banget loh. Cilok. Iya cilok. Gorengan. Aduh enak banget. Anyways itu dibeliin sama subir gue. Dan misalnya ada ulang tahun pasti dikasih kado. Walaupun kado nya kayak barang-barang kayak kaset kawai gitu. Gapapa itu dikasih gitu loh. Dia inget-inget ulang tahun kita. Dan itu gak bisa? Sampai sekarang masih ada gak? Masih ada. Masih kerja sama kita. Tapi dia punya kita bukain bisnis untuk dia sendiri gitu loh. Wow. Tuh ya udah kayak saudara ya. Iya. Nah aku mau tanya. Kan aku nih penyanyi dangdut. Jujur kamu tuh tau lagu dangdut gak? Sering denger tapi bukan aku yang nyetel. Oh sering denger tapi bukan kamu yang nyetel? Misalnya ada panggung-panggung di deket rumah. Bener, bener. Terus ada. Paling tau. Judul. Kampain. Kampain tuh. Depasik. Gua liat orang-orang pada gini-gini semua. Judul lagu dangdut yang paling kamu tau. Satu aja. Ah. Apa ya? Udah 30 tahun tinggal di Indonesia. 20 ya? Eh 20 tahun. Kalo penyanyi ya kayak? Oh penyanyiin dong. Ayo ting-ting tau dong. Inul. Oke. Judul lagu dangdut nih. Kalo gak tau lu kebangetan ya Geba ya. Besok-besok gua kirimin lu lagu dangdut ya. Jadi kalo ditanya sama orang. Nih temen gua menyanyi dangdut. Lu dengerin lagu dangdut. Eh ngomong-ngomong gini loh. Gua kalo lagi nge-youtube nih. Nge-content atau nge-live. Gua nanya sama para followers gue kan ya. What do you think? Gitu. Terus ada sambungan ya. What do you think? Gitu. Gitu. Sampai sekarang loh. Sampai sekarang gua nanya kayak gitu loh. Aduh Ella. Apa kamu tau gak lagu dangdut? Kamu harus tau. Juga engga tapi lagunya. Kamu harus tau ya. Nih aku kasih tau. Kalo ditanya Geba. Kamu tau lagu dangdut apa di Indonesia? Sik asik. Sik asik. Sambalado. Sambalado. Udah sebut dua itu aja. Oh oke. Ingat ya. Sik asik. Ini semuanya lagu lu. Sik asik. Sambalado. Sambalado. Oke. Jadi biar gua tau dia lagu. Hahaha. Oke itu dia tadi kita udah ngobrol seru sama Geba. Kita di Jamet alias jawab mepet. Siap? Siap. Rosa atau Nesi Judge? Waduh ini susah nih. Sahabat jadi pacar atau temen baru jadi pacar?